Baiklah, Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri dulu Saya sendiri memperkenalkan diri dulu Saya sendiri memperkenalkan diri dulu Langsung masuk saya ke bab pertama Kita masuk ke pendahuluan Paling pertama, latar belakang Kalau selalu adalah konsep yang digunakan Dalam studi sistem dan teori sistem Untuk mengambarkan hubungan timbal balik Antara elemen-elemen dalam suatu sistem Mahasiswa teknik sipil Mesti paham dengan baik mengenai kaosalut Namun, Mahasiswa teknik sipil 2022 belum memahami Mengenai kaosalut lebih baik Lalu ada flowchart adalah Suatu metode visualisasi yang digunakan Untuk menggambarkan urutan langkah-langkah Atau proses dalam suatu sistem Atau aktivitas Flowchart harus dipahami oleh Mahasiswa teknik sipil Namun, Mahasiswa teknik sipil 2022 belum memahami mengenai flowchart Lalu ada equation modeling Lalu ada equation modeling Adalah proses matematis Untuk menggambarkan hubungan Antara variable-variable Dalam suatu sistem atau fenomena Dengan menggunakan persamaan matematika Mahasiswa teknik sipil Halus paham dengan equation modeling Namun, Mahasiswa teknik sipil 2022 belum memahami Mengenai equation modeling Lanjut disini ada Identifikasi permasalahan Berdasarkan aktar belakang Dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut Yang pertama, ada kurangnya Pemahaman mahasiswa teknik sipil mengenai kaosalut Yang kedua, kurangnya Pemahaman mahasiswa teknik sipil mengenai flowchart Dan yang ketiga, kurangnya Pemahaman mahasiswa teknik sipil mengenai equation modeling Lanjut disini ada Pembatasan masalah Mengingat luasnya permasalahan yang terkait Maka, pembahasan masalah ini dibatasi pada Yang pertama, ada ruang lingkup mengenai kaosalut Yang kedua, ada ruang lingkup mengenai flowchart Dan yang ketiga, ada ruang lingkup mengenai equation modeling Lalu disini, ada rumusan masalah Berdasarkan latar belakang Maka, rumusan masalah yang diambil adalah Yang pertama, ada Apa itu kaosalut? Dan yang kedua, ada Apa itu flowchart? Dan yang ketiga, ada Apa itu equation modeling? Lalu, tidak lembut dari tujuan Tujuan dari pembahasan ini adalah sebagai berikut Yang pertama, adalah menjelaskan mengenai kaosalut Yang kedua, menjelaskan mengenai flowchart Dan yang ketiga, menjelaskan mengenai equation modeling Lalu kita memasuki ke bab dua, hadian pustaka Yang pertama, pengertian kaosalut Kaosalut adalah konsep yang menggambarkan hubungan tiba-balik Antara elemen dalam suatu sistem Dalam kaosalut, perubahan pada satu elemen dapat menyebabkan perubahan pada elemen Elemen lainnya, membentuk suatu lingkaran sebab akibat yang berkelanjutan Kaosalut membantu dan memahami interaksi kompleks antara variabel-variabel Dan dampaknya panjang dari perubahan dalam sistem Dikutin dari Medawus 2008 Lalu ada pengertian flowchart Flowchart adalah representasi visual yang menggunakan simbol-simbol grafis Dan tanah untuk menggambarkan urutan langkah-langkah atau proses dalam suatu sistem atau aktivitas Flowchart Flowchart adalah representasi visual yang menggunakan simbol-simbol grafis dan tanah Untuk menggambarkan urutan langkah-langkah atau proses dalam suatu sistem atau aktivitas Flowchart digunakan untuk memvisualisasikan secara jelas aliran informasi, keputusan, dan tindakan dalam suatu proses Sehingga memudahkan pemahaman dan analisis terhadap proses tersebut Flowchart membantu dalam mengidentifikasi masalah, meningkatkan efisiensi, dan merencanakan atau memperbaiki proses dengan menggambarkan langkah-langkah yang harus diikuti secara sistematis Dikutip dari dari 2018 Selanjutnya Ada pengertian dari equations model Equations model Equations model adalah metode analisis statistik Yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara variable-variable dalam bentuk persamaan Matematis hal ini melibatkan identifikasi variable-variable yang merupakan penentuan parameter-parameter yang sesuai dan pengujian persamaan untuk memahami dan memprediksi hubungan yang kompleks antara variable-variable tersebut Hasilnya dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena, membuat prediksi, atau menjadi potensis dalam berbagai bidang seperti ekonomi, ilmu sosial, dan sains alam Dikutip dari luar tahun 2017 Kita sekarang memasuki ke bab 3 Yaitu metodologi Dimana yang pertama Lokasi pengerjaan Lokasi pengerjaan bertempatan di Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia Jalan Leperistia Budi No. 229 Kota Batum, Jawa Barat Selanjutnya ada waktu pengerjaan Waktu pengerjaan dimulai dari Jumat 19 Mei 2023 sampai Rabu 24 Mei 2023 Yang bisa dilihat pada tabel yaitu Pada tanggal 19 sampai 20 Mei 2023 itu pengumpulan data Dan 21 hingga 24 Mei adalah pemerjaan PPT Selesai Lalu ada metode penelitian Penelitian menggunakan metode deskripsi kualitatif Dimana dalam penulisannya banyak mengumpulkan data pustaka Kemudian dirampung dan diolah Lalu populasi Populasi yang digunakan adalah artikel atau jurnal media internet Lalu ada teknik mengambil seperti teknik purposif dan data Data sekunder Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder Yaitu data yang diambil dari penelitian lainnya Lalu kita olah kembali Lalu ada instrumen Instrumen yang digunakan dalam formulir pengumpulan observasi Lalu ada analisis data Teknik analisis dalam penelitian materi ini Menggunakan teknik studi literatur Lalu disini ada terangka berpikir Dimana disitu ada pengertian kaosaluk Kaosaluk adalah suatu mata rantai yang menggambarkan identifikasi masalah dalam pendekatan sistem Lalu maksudnya mahasiswa yang tidak mengetahui Lalu ada pengumpulan data Lalu ada pengolahan data kaosaluk Lalu ada analisis kesimpulan saran dan selesai Lalu ada Kita masuk ke bab 4 Yaitu hasil dan pembahasan Yang pertama jelas kaosaluk Kaosaluk adalah konsep yang menggambarkan hubungan timbal balik antara elemen-elemen dalam suatu sistem Dalam teknik studi literatur Kaosaluk adalah metode analisis sistem dinamis Yang memodelkan hubungan sebet akibat Antara faktor-faktor yang mempengaruhi risiko proyek konstruksi Dikuti dari WED 2022 Lalu ada konsep dasar Konsep dasar kaosaluk Di mana analisis kaosaluk melibatkan identifikasi faktor-faktor Yang mempengaruhi risiko proyek konstruksi Lalu penggambarkan hubungan sebet akibat antara faktor-faktor tersebut Dan analisis dampak perubahan variable terhadap resiko Kaosaluk diagram yang terdiri dari loop positif dan loop negatif Digunakan untuk memodelkan hubungan kompleks dan interaksi antara variable Dikuti dari SMED 2022 Lalu disini ada proses pengembangan model analisis kaosaluk Yang pertama identifikasi faktor-faktor resiko Yaitu langkah pertama adalah Mengidentifikasi faktor-faktor resiko Yang relevan dalam proyek konstruksi internasional Lalu yang kedua Pembuatan kaosaluk diagram Yaitu faktor-faktor resiko kemudian Digambarkan dalam bentuk kaosaluk diagram Loop positif menunjukkan hubungan Saling mempererat antara variable Sementara loop negatif Menggambarkan hubungan yang bersifat mengimpani Lalu yang ketiga Ada analisis dampak dan strategi manajemen resiko Dalam analisis kaosaluk Perubahan variable Dapat digambarkan untuk analisis dampaknya Terhadap proses proyek Dengan memahami hubungan sebab Akibat strategi manajemen resiko dapat dikembangkan Untuk mengurangi resiko yang digidentifikasi Berikut ini dari step 2003 Lalu ada manfaat Tidak lupa dari manfaatnya Alisis kaosaluk memberikan sejumlah manfaat Dalam menendimen resiko proyek konstruksi di tingkat internasional Antara lain Yang pertama ada pemahaman yang lebih baik Kalau selalu membantu dalam memahami hubungan kompleks Antara faktor-faktor resiko dalam konteks internasional Sehingga memudahkan identifikasi resiko yang lebih kompresisi Lalu ada yang dua Pengambilan keputusan yang lebih informan Yaitu dengan menggunakan analisis kaosaluk Keputusan manajemen resiko dapat diambil dengan baik informan Maksudnya dengan lebih informan Lalu dapat dari perubahan variable dapat diprediksi dan digunakan Untuk mengembangkan strategi pengurangan resiko yang efektif Lalu yang ketiga ada pengelolaan resiko yang lebih efektif Yaitu melalui analisis kaosaluk Resiko yang diidentifikasi dapat diadensi secara penyeluruh Dan strategi manajemen resiko yang tepat dapat dirancang Hal ini memungkinkan pengelolaan resiko yang lebih efektif Dan mengurangi potensi dampak negatif pada proyek konsumsi internasional Dikuti dari SMIT 2022 Lalu ada jenis-jenis kaosaluk Yang pertama kaosaluk positif atau reinforcing room Dimana kaosaluk positif digunakan ketika ingin memahami efek penguatan Atau pertumbuhan eksponensial dalam suatu sistem Jenis kaosaluk ini digunakan untuk mengalami situasi Dimana peningkatan dalam suatu variabel Akan mengakibatkan peningkatan yang lebih besar dalam variabel lainnya Lalu yang kedua ada kaosaluk negatif atau balancing room Dimana kaosaluk negatif digunakan ketika ingin memahami efek pengendalian Atau penyimbangan dalam suatu sistem Jenis kaosaluk ini digunakan untuk menganalisis situasi Dimana peningkatan dalam suatu variabel akan mengakibatkan penurunan Dalam variabel lainnya Dan sebaliknya Lalu yang ketiga ada kaosaluk tertutup Post room Dimana kaosaluk tertutup digunakan ketika ingin memahami aliran interaksi timbal bari Antara variabel-variabel dalam suatu sistem Jenis kaosaluk ini digunakan untuk menganalisis situasi Dimana perubahan dalam satu variabel akan mempengaruhi variabel lainnya Yang paling giniarnya akan mempengaruhi kembali variabel awal Yang terakhir ada kaosaluk terbuka atau open loop Kaosaluk terbuka digunakan ketika ingin memahami hubungan sebab Yang terakhir ada akibat yang bersifat satu arah dalam suatu sistem Jenis kaosaluk ini digunakan untuk menganalisis situasi Dimana perubahan dalam satu variabel tidak memiliki dampak kembali ke variabel lainnya Dikuti dari Meadows 2008 Lalu selanjutnya ada langkah-langkah untuk membuat kaosaluk Yang pertama itu identifikasi variabel Tentunya identifikasi variabel-variabel yang akan terlibat dalam analisis kaosaluk Variabel dapat berupa faktor-faktor yang saling mempengaruhi dalam suatu sistem Atau proses Yang kedua ada tentukan hubungan kaosal Identifikasi hubungan kaosal antara variabel-variabel yang telah diidentifikasi Tentukan apakah hubungan antara dua variabel bersifat positif atau memperkuat Atau negatif atau menyeimbangkan Jelaskan arah dan kekuatan hubungan tersebut Lalu yang ketiga ada gambar diagram kaosaluk Di mana simbol Di mana digunakan simbol Simbol yang umum digunakan dalam kaosaluk diagram Seperti panah, plus, dan minus Untuk menggambarkan hubungan kaosal antara variabel-variabel Gambar diagram kaosaluk dengan menghubungkan variabel-variabel Menggunakan panah sesuai dengan arah dan sifat hubungannya Lalu ada yang keempat Ada beri label pada variabel dan hubungan Yaitu Beri label pada setiap variabel dan hubungan dalam diagram kaosaluk Pastikan label yang diberikan jelas dan deskriptim Sehingga sudah dibahami oleh pembaca Lalu yang kelima ada analisis Lalu yang kelima ada analisis dampak dan dinamika Yaitu analisis dampak dan dinamika dari interaksi variabel Dalam diagram kaosaluk Di identifikasi siklus umpan balik positif dan negatif Yang mungkin terjadi dalam sistem Tinjau implikasi dari interaksi variabel terhadap perilaku dan perubahan dalam sistem Lalu yang keenam ada verifikasi dan revisi Tinjau dan verifikasi diagram kaosaluk yang telah dibuat Beriksa keakuratan hubungan kaosal dan ketepatan interpretasi dampak dan dinamika Jika diperlukan Lakukan revisi atau perbaikan untuk meningkatkan pemahaman dan keterbacaan diagram Lalu yang ketujuh Penjelasan dan interpretasi Sertakan juga penjelasan dan interpretasi tertait dengan diagram kaosaluk Jelaskan implikasi dari interaksi variabel ke variabel dalam sistem Dan bagaimana perubahan dalam satu sistem dapat mempengaruhi variabel lainnya Baiklah lanjut disini ada contoh kaosaluk yang saya sendiri ya Yang pertama kita harus mengidentifikasi faktor-faktor Dimana saya mengambil faktor ini adalah kemacetan di Bandung Lalu dari situ ada faktor lagi Saya ambil faktor dimana faktor itu pasti mempengaruhi kemacetan Yang pertama saya akan menambahkan jumlah kendaraan pribadi Dimana ketika kemacetan di Bandung nih Misal kemacetan lagi terjadi Pasti banyak kendaraan umum Atau maksudnya kendaraan pribadi Kendaraan pribadi itu masih banyak Maka dari itu dia akan menambahkan kemacetan di Bandung Itu kenapa? Disini saya menambahkan menggunakan simbol positif Lalu disini ada penggunaan kendaraan umum Faktor lainnya yang saya ambil adalah penggunaan kendaraan umum Dimana ketika kalian pernah mendengar tentang bahwa penggunaan kendaraan umum Itu dapat menggunakan kemacetan Tentunya hal ini akan berdapat kemacetan Tentu dong Kalau misalnya semakin banyak penggunaan kendaraan umum Itu akan menggunakan kemacetan Maka dari itu saya akan menggunakan simbol negatif Dan ketika macet orang-orang akan lebih seperti terdorong Untuk mengikuti himbawan untuk menggunakan kegunaan umum Maka dari itu dari kemacetan lagi menggunakan simbol positif Lalu ada juga faktor kecelakaan Dimana kecelakaan itu bisa menimbulkan kemacetan Tentu ketika seperti yang kalian sering lihat di jalan Dan ketika ada kecelakaan terjadi Maka orang-orang akan terhenti Dan hal itu yang membuat kemacetan terjadi Maka dari itu ketika terjadi kecelakaan Menyebutkan bahwa itu akan menambahkan kemacetan di Bandung Lalu faktor terakhir yang menggunakan kemacetan Yaitu pengaturan harus dijalani Dimana ketika pengaturan harus dijalani Lakukan maka itu akan menggunakan kemacetan Tentunya Lalu dari kemacetan itu Maka patroli polisi akan seperti Dengan kemacetan pastinya polisi tidak diam Dan hal itu yang membuat Kenapa bisa mengembarkan kemacetan di Bandung Ke pengaturan harus di jalan itu adalah positif Karena itu bisa menambahkan Seperti itu Lalu kita masuk ke materi selanjutnya Yaitu flowchart Flowchart adalah alat visual yang digunakan Untuk mewakili urutan langkah-langkah Atau proses secara grafis Flowchart memberikan gambaran visual Tentang bagaimana suatu sistem, aktivitas Atau proses bekerja dari awal hingga akhir Dengan menggunakan simbol-simbol dan panah yang menghubungkannya Flowchart menggambarkan urutan logis dari langkah-langkah Yang harus diambil untuk mencapai tujuan yang diinginkan Dikutip dari Nasar 2012 Lalu seterusnya ada tujuan dari manfaat flowchart Tidak lupa dari tujuan yang manfaat Yang pertama Komunikasi yang jelas Dimana flowchart membantu menyampaikan infokasi secara visual Dengan jelas dan terstruktur Dengan menggunakan simbol dan panah yang mudah dipahami Flowchart memudahkan pemahaman tentang urutan langkah-langkah Atau proses yang harus diikuti dalam suatu aktivitas atau sistem Selanjutnya yang kedua ada pemahaman proses Flowchart membantu para profesional untuk memahami urutan langkah-langkah Atau proses secara visual Dengan melihat flowchart, orang dapat melihat dengan jelas Langkah apa yang harus diambil Lalu bagaimana tindakan tersebut berhubungan satu sama lain Dan apa yang menjadi hasil akhir dari proses tersebut Lalu ada yang tiga identifikasi masalah atau kekacauan Flowchart memungkinkan penggunaan Proses memungkinkan penggunaan untuk mengidentifikasi masalah atau kekacauan Semua disini dalam satu sistem atau aktivitas Dengan melihat halilan, dengan panah Langkah dalam flowchart Kalau misalnya kelemahan atau dalam naik dalam proses Proses dapat diidentifikasi dengan lebih mudah Dikutin dari tadi, udah belum bisa diambil Lalu tujuan dan maklumat lainnya ada juga Yang keempat ada meningkatkan efisiensi Dengan menggunakan flowchart, proses bisnis atau aktivitas dapat diidentifikasi dan dianalisis Untuk mencari cara untuk meningkatkan efisiensi Dimana flowchart membantu dalam mengidentifikasi langkah-langkah yang tidak perlu Seperti ini atau berulang Sehingga memungkinkan untuk menghilangkan aktivitas yang tidak bernilai tambah Dan meningkatkan alur kerja secara keseluruhan Yang kelima, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan Flowchart membantu dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan Dengan menggambarkan bagaimana skenario yang mungkin terjadi dan konsekuensinya Lalu dengan melihat flowchart, orang dapat mempertimbangkan bagaimana alternatif tindakan Dan memahami implikasi dari setiap pilihan Dikutnya daripada dari bisnis notas Lalu tidak lukut dari jenis-jenis Jenis-jenis dalam flowchart yang pertama adalah jenis flowchart proses Digunakan untuk menggambarkan urutan langkah-langkah atau proses dalam suatu sistem atau aktivitas Flowchart proses cocok digunakan dalam pemodelan proses bisnis, perancangan sistem, dan dokumentasi prosedur operasional standar Yang kedua ada jenis flowchart aliran data yang digunakan untuk menggambarkan aliran data atau informasi dalam suatu sistem atau aktivitas Flowchart aliran data berguna dalam analisis sistem, perancangan basis data, dan pengembangan notifikasi Lalu yang ketiga ada flowchart system Di mana digunakan untuk menggambarkan struktur dan aliran informasi dalam sistem secara keseluruhan Flowchart system bermanfaat dalam pemodelan organisasi, identifikasi tanggung jawab, dan analisis aliran informasi Lalu jenis selanjutnya yang keempat ada flowchart pengambilan keputusan Di mana digunakan untuk menggambarkan skenario pengambilan keputusan Dan konsekuensinya flowchart pengambilan keputusan berguna dalam analisis keputusan Pengambangan strategi dan penyelesaian masalah Lalu yang kelima ada flowchart logika Di mana digunakan dalam pemograman komputer untuk menggambarkan alur logika atau algoritma Flowchart logika berguna dalam pemodelan algoritma, pengembangan program, dan analisis pemograman Lalu selanjutnya yang keenam ada flowchart audit Digunakan dalam proses audit untuk menggambarkan alur kegiatan audit Lalu flowchart audit berguna dalam merencanakan dan melaksanakan audit secara certain map Serta memastikan kefakuan terhadap standar audit Dikutip dari laser, lalu disini ada simbol-simbol dalam flowchart yang dilansi dari laser Yang saya dapatkan yang pertama ada flowchart direksi simbol Yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain Yang seperti tanda panah itu Dan yang sering digunakan adalah yang otak dan bulat Yang bulat yaitu connecter simbol Yaitu simbol yang untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar atau halaman yang sama Lalu ada simbol yang seperti persegi panjang yaitu processing simbol Dimana simbolnya menunjukkan pengelolaan yang dilakukan oleh komputer Lalu selanjutnya ada simbol direction decision atau yang berbentuk seperti belah tukar Yaitu simbol pemilihan proses berdasarkan posisi yang ada Isul yang sering digunakan dan sisanya simbol-simbol seperti ini Sejujurnya, saya penasar untuk ditudas Selanjutnya ada langkah-langkah umum dalam membuat flowchart Yang pertama tentukan tujuan Tentunya tentukan tujuan dari pembuatan flowchart Apakah flowchart akan digunakan untuk memodelkan proses bisnis Menggambarkan algoritma atau menganalisis sistem tertentu Lalu yang kedua ada identifikasi langkah-langkah Dimana identifikasi langkah-langkah atau proses yang akan dijelaskan dalam flowchart Dibuat daftar langkah-langkah secara terlalu sesuai dengan perlukan yang harus diikuti Lalu yang ketiga ada tentukan simbol-simbol Pilih simbol yang akan digunakan dalam flowchart Simbol-simbol ini melambatkan bagaimana jenis tindakan Keputusan atau kondisi dalam alur kerja Lalu yang keempat ada rancang alur Dimana menggunakan simbol-simbol yang telah digunakan Rancang alur langkah-langkah dalam flowchart Pastikan alur mengikuti urutan yang benar dan mudah dibahami Lalu yang kelima ada beri nama simbol atau anotasi Dimana beri nama pada setiap simbol Dan tambahkan notasi atau keterangan yang menjelaskan tindakan atau keputusan yang diambil pada setiap langkah Dan yang kenal ada review and revision Dimana tinjau-tinjau lah dan beriksa lah flowchart yang telah dibuat Pastikan alur logis dan mudah dipahami Jika diperlukan Lakukan revisi atau perbaikan untuk memastikan keterbacaan dan kejelasan dari flowchart Dikutip dari pari dari 2019 Lalu disini ada contoh flowchart ya Saya ambil dari kasus kaos halup yang tadi Dimana disini ada Intinya ada kemacetan Nah dimana itu ada terbagi dari 4 faktor Dimana faktor itu terjadi Mempengaruhi kemacetan Dimana yang tadi Kecelakaan itu dia mempengaruhi kemacetan Tentunya Lalu ada jumlah kendaraan pribadi juga mempengaruhi kemacetan Maka dari itu Kita menggunakan simbol yang meluncur kepada kotak Lalu dari Kita kan udah mengerti Bagaimana alurnya Lalu kita mengikuti saja Dari setiap arah Arah jauh Atau itu Misalnya kalian lihat disini Lalu dari situ Tentukan faktor-faktor yang lain juga Tentunya Seperti disini Di mana ketupat Di mana ketupat ini Dia mempengaruhi yang buletan Dimana buletan itu adalah faktor pengaruh Maksudnya Faktor yang mempengaruhi kemacetan Jadi ada 3 langkah yang sama-sama mempengaruhi Tidak ada faktor yang mempengaruhi satu sama lain Yaitu sebagai contoh Saya ambil satu saja Di mana patroli polisi Lalu ada pengaturan arus jalan Lalu ada kemacetan Tentunya Pengaturan arus jalan itu sangat mempengaruhi kemacetan Lalu Kita disini dapat mengerti Siapa sih yang mengatur arus jalan Yaitu tentu saja patroli polisi Disitu Ketika patroli polisi mendukung pengaturan arus jalan Otomatis akan berkunjung kemacetan Dan itu mengurangi kemacetan Seperti itu Lalu disini Diproses Saya menggunakan PowerSIM Software PowerSIM Lalu diproses Dan dijalankan Didapatkan Grafik sebagai berikut Dan tampil Pertahun Pertahun sebagai berikut Lalu Selanjutnya Selanjutnya Kita berlanjut ke Makeri Equation Modeling Dimana Equation Modeling Adalah suatu pendekatan Yang menggunakan Persamaan matematis Untuk memodelkan Kehubungan antara Variable-variable Dalam suatu variable Model ini Didasarkan pada Asupsi-asupsi tertentu Dan menggunakan Prinsip-prinsip matematik Dan statistik Untuk Memahami Menjelaskan Dan mempredisi Preakus sistem yang Kompleks Dikutip statistik 2020 Eh Maaf Lalu Ada konsep dasar Tentunya tidak berlaku Dari konsep dasar Konsep dasar Equation Modeling Melibatkan Identifikasi Variable-variable Yang lewakan Pengumpulan data Dan pengembangan Persamaan matematis Yang mewakili hubungan Antara variable-variable Tersebut Dalam Analisis struktur Bangunan baja Variable-variable Tersebut Meliputi Beban Dan Yang terjadi pada struktur Sifat-sifat material baja Geometri struktur Serta parameter Desain Dimana Persamaan matematis Yang dikembangkan Kemudian digunakan Untuk memprediksi Perilaku struktur Seperti kekuatan Kekakuan Dan deformasi Dikutip dari Hoffman 2018 Lalu disini ada tujuan Yang pertama Tujuannya Yang pertama Memahami hubungan Antara variable Dimana tujuan utama Dari Equation Modeling Adalah Memahami hubungan matematis Antara variable-variable Dalam suatu sistem Dengan Memodelkan hubungan ini Kita dapat Mengidentifikasi Pola Ketergantungan Dan interaksi Antara variable-variable Tersebut Lalu yang kedua Ada Mengeksplorasi Dinamika sistem Equations Model Dan juga Bersujuan untuk Mempelajari Dinamika sistem Dengan Memodelkan hubungan Matematis Antara variable-variable Kita Dapat Memperoleh Persamaan Yang lebih baik Tentang Pembahasan Tentang Bagaimana Perubahan Dalam suatu Variable Dapat Mempengaruhi Variable lainnya Dan memastikan Memahami Dampak Dari interaksi Lalu yang ketiga Ada Memprediksi Dan mengantisipasi Perlaku Sistem Dimana Tujuan Equations Modeling Melikuti kemampuan Memprediksi Dan mengantisipasi Perlaku Sistem Di masa depan Dengan Menggunakan Model Matematis Yang depan Kita dapat Melakukan Simulasi Dan analisis Untuk Memproyeksikan Hasil Atau kondisi Sistem Lalu Disini Ada Ada Manfaat Selanjutnya Dengan Satu Equations Modeling Yang pertama Ada mendukung Pengambilan Keputusan Dengan Memodelkan Hubungan Antara variable Variable Kita dapat Mengidentifikasi Foto-foto kunci Dan Foto-foto kunci Yang mempengaruhi Hasil Atau kondisi Sistem Dan menggunakan Model tersebut Sebagai alat Untuk memahami Dan tak ada perubahan Ada variable tersebut Lalu yang kedua Ada Memprediksi Dan proyeksi Dengan menggunakan Equations Modeling Kita dapat melakukan Prediksi Dan proyeksi Terhadap Hasil Atau kondisi Sistem Di masa depan Lalu yang ketiga Ada eksperimen Virtual Dimana Equations Modeling Menggunakan Memungkinkan kita Untuk melakukan Eksperimen visual Dalam lingkungan Yang terkendali Dengan Merubah Nilai variable Dalam model Kita dapat Memprediksi Dan memuji Efek dari Perubahan Perubahan Tersebut Lalu yang keempat Ada Pemahaman Equations Modeling Memberikan Dan pemahaman Yang lebih mendalam Tentang hubungan Antara variable Variable Dalam sistem Dengan Menggunakan Model Matematis Kita dapat Mengidentifikasi Bagai mana Hubungan Sebab Akibat Lalu pola Dan trend Yang mendasari Sistem Lalu disini Ada Langkah Langkah Untuk Menggunakan Equations Modeling Yang pertama Ada Identifikasi Tujuan Dan Variable Tentukan Tujuan Variable Tentukan Tujuan Tujuan Tertama Identifikasi Variable-variable yang Dalam Sistem Yang akan Dimodelkan Tentukan Variable Independent Variable Dependent Dalam Hubungan Dekat Menteri Lalu Lalu yang kedua Ada Kumpulkan Data Kumpulkan Data Yang diperlukan Memodelkan Amun Lalu yang ketiga ada bentuk persamaan yaitu tentukan bentuk persamaan yang tepat untuk mengumumum model Anda. Apakah model akan menggunakan persamaan linear atau non-linear atau apakah itu akan menjadi persamaan tegal atau sistem persamaan. Lalu yang tepat ada estimasi parameter. Lakukan estimasi parameter dalam persamaan untuk menggunakan metode yang sesuai. Lalu ada lantai yang kelima ada validasi model. Validasi model dengan membandingkan hasil model dengan data observasi atau data validasi. Lalu yang keenam ada evaluasi model. Evaluasilah model dengan menggunakan ekstrim yang sesuai seperti uji statistik. Ada resistensitivitas atau kemudian kendalaan. Lalu yang ketiga ada interpretasi dan penggunaan model. Yaitu interpretasi dan interpretasikanlah hasil model dan gunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara variable variable dalam sistem. Menggunakan model untuk melakukan prediksi, peramalan, optimisasi atau pengambilan keputusan yang lebih baik dalam konteks yang relevan. Lalu yang kedua ada pembaruan dan peningkatan model. Pembaruan dan meningkatkan model secara berkala berdasarkan pembaruan data, perubahan dalam sistem atau peningkatan pemahaman tentang hubungan variable. Untuk meninjau kembali dan validasi model secara berkala untuk memastikan keterbaruan dan kemudian keandangannya. Lalu kita masuk ke beberapa hal ini yaitu bab lima. Di sini ada rekomendasi, kita kasih dua rekomendasi. Yang pertama kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan yang pertama ada falsalook. Analisis falsalook adalah alat yang berguna dalam manajemen resiko proyek konstruksi di lingkungan teknisi internasional. Telah dijelaskan konsep dasar analisis falsalook, proses pengembangan model, serta manfaatnya adalah mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola resiko proyek konstruksi secara efektif di konteks internasional dengan menerapkan analisis falsalook dengan tepat. Praktisi teknisi B dapat meningkatkan manajemen resiko dan keberhasilan proyek konstruksi di tingkat internasional. Lalu kesimpulan yang kedua ada penerapan flow chart dalam manajemen proyek konstruksi memberikan tampak besar dalam mengoptimalkan proses, meningkatkan koordinasi dan mengurangi resiko kesalahan. Dengan menggunakan alat ini secara efektif, para profesional teknisi B dapat menghasilkan proyek konstruksi internasional yang efisien, berkualitas dan tepat waktu. Pentingnya bagi manajemen proyek untuk memahami konsep proyek konstruksi dan mengintegrasikan dalam praktik manajemen proyek untuk memahami hasil yang sukses. Lalu kesimpulan yang ketiga, equations modeling merupakan alat yang bermanfaat dalam analisis struktur bangunan baja di lingkungan teknisi politik internasional. Dalam hal ini telah dijelaskan konsep dasar equations modeling, penerapannya dalam analisis struktur bangunan baja, serta manfaat dan tantangan yang terkait dengan penggunaannya. Dengan memahami dan menerapkan equations modeling dengan tepat, insinion teknisi B dapat meningkatkan efisiensi dan inerja struktur bangunan baja dalam skala internasional. Lalu disini ada implikasi. Implikasinya yang pertama, pembahasan mengenai metode eksperimen diharapkan, metode eksperimen diharapkan, metode eksperimen diharapkan, diharapkan dapat membuka pengetahuan mahasiswa teknik sipil mengenai kaos lalu. Lalu yang kedua ada pembahasan mengenai flowchart, diharapkan dapat membuka pengetahuan mahasiswa teknik sipil mengenai flowchart. Lalu yang ketiga ada pembahasan mengenai equations modeling, diharapkan dapat membuka pengetahuan mahasiswa teknik sipil mengenai equations modeling. Lalu ada rekomendasi. Presenter merekomendasikan kepada audiens untuk memperdalam dan mempelajari maka lebih mengenai flowchart. Lalu yang kedua, presenter merekomendasikan kepada audiens untuk memahami dan mempelajari lebih dalam lagi mengenai flowchart. Lalu yang ketiga ada presenter merekomendasikan kepada audiens untuk memperdalam dan mempelajari materi mengenai flowchart. Lalu disini ada daftar pesaka, diharapkan dari artikel internasional. Dan sekian, terima kasih. Saya memperjambah langsung dengan Ibu 2019.47. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.